Banyak yang tanya, oh pulang lagi mau ini dan mau itu lah, sebanyak yang kepo. Pasti banyak yang nyangka, Kang Idai mau ketemu ini ya, mau ngelamar gadis ya, katanya gitu. Halo sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, dan di pagi hari ini, kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh loh. Beliau ini baru pulang dari Mekah ya, baru pulang dari Mekah, dan sekarang lagi kegiatannya jalan-jalan keliling Indonesia. Dan katanya sempetin datang ke rumah kita, Masya Allah. Nah ini dia ya, tadi udah datang pagi-pagi dan sekarang udah ada di dalam. Kita langsung sambut aja, kira-kira siapa tamu kita ini. Kita cek. Bismillah. Assalamualaikum. Nah ini dia tamunya, Masya Allah. Tamu spesial kita ya. Masya Allah. Tiba-tiba udah ada di rumah. Yang baru pulang dari Mekah, lagi jalan-jalan, ini lagi keliling Indonesia ya. Kang Idai gimana kabarnya? Alhamdulillah, TV ini. Alhamdulillah. Gak nyangkasih bisa sampai ada di Subang. Iya, Masya Allah ya. Kegiatannya lagi sibuk, sempetin datang ke sini, Masya Allah. Tadinya mau bareng sama Pak Bahrawi kemarin ya. Iya. Karena sebenarnya itu kan juga, Alhamdulillah, udah lagi ada di Jakarta. Terus saya gak ada planning ke sini. Setelah itu kan ada juga meeting, kegiatan yang lain. Jadi yaudah, nanti ajalah. Saya gak, itu masih ada urusan. Katanya ayo barengan, gak tau jam berapa ya. Sampai sini sore waktu itu. Kayaknya iya, karena kita beres di sana jam 2. Jam 2 ya. Jam 2 jam 3 lah. Sampai sini jam 4. Waktu itu, 2 jam lah deket, sampai ke sini. Jakarta ke sini kan cuma 2 jam. Iya, saya juga sebelum ke sini kan tadi, di cek dulu ya. Kalau dari Jakarta. Hah? Deket? Yaudah lah, saya pulang lewat. Maksudnya nanti kan mau ke Jakarta tuh. Berarti dari sini tinggal lewat kol aja gitu. Kalau tadi kan dari Bandung ngecek. Oh, segini. Kalau dari puncak, oh segini. Nanti subang lumayan jauh juga sih. Lumayan jauh kalau dari puncak ya, kan? Ya, Masya Allah. Masya Allah sih. Gimana, gimana, gimana ini? Pokoknya udah berapa minggu ya, berarti di Indonesia. Di Indonesia, 3 minggu kurang lebih. Kurang lebih ya, Masya Allah. Eh, gak nyampe ya? Saya itu pulang itu tanggal 17 Agustus ya. Pas Agustus, 17 Agustus ya. Ya, kurang lebih 2 minggu lebih ya. Dua minggu lebih kan? Iya, 2 minggu lebih. Ya, sebentar lagi. Mau 3 mingguan lah ya. Masya Allah. Gimana, secepatnya mau berangkat lagi gak? Iya, sebenarnya banyak-banyak DM masuk. Karena saya juga gak publik untuk pulang sih sebelumnya. Betul banget. Jadi gak ada orang yang tahu yang, oh saya mau pulang. Pas saya di Bayi Jakarta aja, saya bikin story. Iya. Banyak yang tanya, oh pulang lagi, mau ini dan mau itulah. Sebanyak yang kepo. Pasti banyak yang nyangka Kang Idai mau ketemu ini ya, mau ngelamar gadis ya, katanya gitu. Soalnya tiba-tiba gitu. Masya Allah. Pasti kepo-nya kesana dan ya sebenarnya bukan itu juga sih. Iya, tapi itu mudah-mudahan jadi doa. Amin. Karena kan memang sempat gagal waktu pulang. Justru yang planning. Yang pertama itu? Yang pertama. Yang planning itu, yang dulu mau nikah itu saya tuh pulang yang pertama. Pulang yang pertama justru planning pertama. Planning mau nikah udah serius banget. Tapi karena masih ada sesuatu tuh belum jodoh juga ya. Iya, belum jodoh. Akhirnya cancel lah. Bukan cancel ya. Bukan cancel sih gagal. Iya gagal. Kondarulah semuanya. Kalau yang Allah masih cari yang terbaik buat Kang Idai nanti. Amin ya Allah, ya Rabbah. Kalau yang sekarang, saya nggak planning kesana sih. Karena lagi, ya belum siap. Maksudnya masih menyisihkan lah untuk itu masih nabung. Yang sekarang itu sebenarnya mau ini, Pisa dan kontrak krisisnya udah selesai. Oh, jadi udah nggak di Buffalo lagi dong? Iya, udah nggak di Buffalo lagi. Tapi Buffalo-nya masih ada? Oh, kirain Buffalo-nya tutup. Oh, sedih banget, Fen. Alhamdulillah masih ada. Masih ada ya. Cuman ya karena itu, karena kontrak saya. Sebenarnya saya udah beberapa kali nambah kontrak. Sebenarnya. Kenapa saya masih bertah di Taif dan dikerja di syarikat itu? Karena Masya Allah, yang paling lama saya tinggal juga di Taif. Di Jeddah pernah. Tapi sebentar. Jeddah berapa tahun? Kayaknya setahun juga. Nggak tahu dah. Kayaknya enggak ada. Nggak ada yang setahun. Terus di Abha. Nah, itu dua tahun. Tempat dingin banget itu ya? Di Abha dua tahun. Terus di Jeddah nggak sampai satu tahun dah kayaknya. Di Jeddah itu pelarian dari Abha. Karena dulu pertama saya ke Saudi itu kan di Saudi Selatan. Ya, kawasan Abha lah. Kata si majikan itu, kamu di Riyad. Eh, ternyata saya di... Bukan Riyad. Cuman turun pesawat di Riyad. Dari situ naik bis ke Abha. Oh, ke Abha. Sekitar 12 jaman lebih lah. Oh, jauh juga ya. Pokoknya musim dingin juga. Ditambah di Abha dingin. Wah, makin menggigil banget. Tapi Alhamdulillah sih pertolongan Allah selalu ada ya. Padahal saya pertama kali waktu itu masuk Saudi. Di tengah jalan, bis itu kan transit. Kirain udah nyampe. Ternyata cuman orang-orang yang makan apa itu. Ada yang ngasih lima real. Masya Allah. Ya, beli roti, beli itulah di situ. Pas nyampe situ, bis nyampe terminal di Abha. Dingin, subuh-subuh jam 5. Di situ juga ada yang ngasih... Kopi. Eh, teh susu kan? Teh halib. Tahu nggak sih? Syaid-syaid. Nah, kalau di Arab kan itu spesial ya? Ada aja yang ngasih gitu. Ya, lagi dingin-dinginnya. Masya Allah. Dikasih orang. Dan ya dari situ saya juga sampai saat ini, kalau menemukan orang di perjalanan atau yang baru apalagi, yang baru berangkat ke sini, pas saya udah... Apa istilahnya ya? Pengen berbuat seperti itu. Karena Kang Idai waktu itu pernah di posisi itu ya. Iya, betul. Masya Allah, Kang Idai luar biasa. Bener teh, Benny ya. Saya kan terjun ke dunia TKI. Maksudnya informasi TKI juga ya waktu Corona apalagi. Iya, iya. Bener-bener terjun ke bandara. Terus terjun ke permasalahan TKW. Istilahnya TKW itu macam-macam masalah lah. Tapi yang saya nggak suka, yang TKW-TKW baru tuh. Iya. Kenapa? Baru satu bulan, baru dua bulan. Kang Idai, aku nggak betah pengen pulang. Majikan bawel, katanya kok kerjanya, inilah, inilah, itulah banyak kerjaan. Padahal kalau saya mikir ke belakang, saya aja bisa sampai tujuh tahun lebih atau mau delapan tahun di Arab, untuk bisa betah itu mungkin satu tahun kali. Adaptasinya? Iya. Mungkin tiga bulan, itu tiga bulan itu penuh goncangan banget loh. Iya, pasti. Antara pengen pulang lagi, pengen balik, sampai-sampai saya nawar ke ke majikan, saya pengen pulang, disabar-sabarin. Iya. Semuanya juga kan butuh proses. Nah, itu dia. Makanya saya rasa semua orang sukses, yang TKI ya maksudnya, yang sudah punya bisnis apa sekarang, pastilah ceritanya sama. Ngerik. Nggak langsung, ini baru satu bulan, udah mau pulang. Iya, makanya, ya adaptasinya pasti lama sih. Kalman juga dulu, pernah sempat cerita ke Fanny, setelah dua tahun. Iya kan? Adaptasi kultur, bahasa, makanan. Nice. Iya, enggak? Betul. Luar biasa. Kalau itu langsung udah bisa bahasa Arab. Iya, kalau saya kan karena tinggal di puncak. Oh, iya. Kalau untuk bahasa Arab ya udah, ya enggak kaget lah. Iya, lumayan lah ya. Kalau kan bener-bener dari nol, enggak bisa bahasa Arab waktu itu. Jadi bener-bener pure, bisa bahasa Arab tuh di sana. Oh gitu. Iya, makanya dia bahasa Arabnya, enggak sebagus Kang Idai katanya. Kalau saya kan pertama, emang suka dengan dari sebelum ke Saudi, ya udah suka bahasa Arab banget. Padahal saya enggak ada planning kerja ke Arab. Bahkan ke kebun kemana, bawa komus Arab. Karena suka banget. Kedua, ya pernah kerja di salah satu restoran di puncak. Di puncaknya itu restoran Arab. Iya, itu bener-bener. Kayak ini kalau ke puncak itu, kayak ngerasa suasana Arab banget sih. makanan, pinggir kanan-kiri tuh, tulisan tuh udah bahasa Arab. Betul. Iya, betul. Makanya saya kalau sekarang nih, lagi ada di rumah, enggak kehilangan sih. Maksudnya kayak, ya udah kayak ada di Arab aja. Iya. Cuman yang beda suasana. Suasana. Dingin lah. Dingin lah. Puncak mah beda jauh. Tapi dinginnya puncak sama taif sama enggak sih? Kalau musim panas, mungkin lebih dingin di puncak. Di puncak. Tapi kalau musim dingin, lebih dingin di taif. Oh, jadi taif itu, kalau dingin, dingin banget ya. Betul. Tapi kalau puncak mah, rasanya kayak sama aja sih. Sama aja ya. Antara musim panas, musim dingin, lebih dingin. Gitu aja. Tapi dinginnya lumayan juga, harus pakai jacket. Iya sih, Veni juga kalau lagi di Mekah itu, kalau lagi pengen cari suasana yang dingin-dingin, kita selalu ketayip. Ketayip kan? Iya. Emang, ya di Arab mah. Saya juga sukanya, sukanya dengan musim dingin sih. Veni sempat kaget juga, kemarin katanya Kang Idai. Udah selesai, apa selesai putus kontraknya di sana, kerjanya. Wah, jalan-jalan Kang Idai. Apa namanya, nggak akan berkata di sana. Gitu, Veni tuh, ini gimana gitu ya. Betul. Berkurang lagi temennya Kang Alman di sana gitu kan. Kemarin, ya sekarang, tapi ada planning sana lagi ya. Insya Allah. Insya Allah mungkin besok atau lusa. Aduh, Masya Allah. Kok idai-dai secepatnya ke sana lagi ya. Makanya ini, sebenarnya langsung. Dijempat-sempetin ya. Makanya ini, ini sebelum pulang ke Mekah ini, sempetin dulu ke sini. Masya Allah. Makanya saya itu, yaudahlah, lewat sini aja gitu, biar pernah. Itu karena kan nanti-nanti-nanti juga nggak tahu. Betul-betul. Sebenarnya ini langsung Jakarta, nanti malam juga, ngeberangkat. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan lolos, karena ini kan, pertama kali setelah exit ya, saya masih ragu di imigrasi ini itu. Paspor saya kan, penerbitannya kayak jadi jeda juga. Iya. Ya, Bismillah aja. Bismillah aja ya. Bismillah aja, mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan sampai Mekah lagi nanti ya. Kebetulan sama grup juga sih, ada delapan orang ya. Oh, bareng bawa grup, bawa jamaah? Masya Allah. Tuh, Kang Idai juga udah mulai bawa jamaah ya. Teman-teman yang suka. Iya, saya mah. Backpacker ya? Umrah backpacker ya? Buat teman-teman yang pengen umrah backpacker, travel, traveling sambil umrah, sambil beribadah, ikut sama Kang Idai ya. Jadi memang benar saya ini lagi program untuk umrah backpacker yang memang, karena saya tahulah, ada jiwa traveling, tapi yang mungkin masih, apalagi yang masih muda-muda tuh, yang masih muda-muda, ayo, mendingan umrah dari sekarang, jangan nunggu tua, biar lebih semangat lagi untuk mengeksplore. Kadang orang yang datang ke Arab, yang umrah maksudnya ya, ah saya mah lebih baik di masjid daya ibadah gitu, tapi ketika pulang nyesel, kenapa sih yang gak ketaib, gak mau eksplore, Masya Allah ya. Karena kalau sengaja kesana kan, ya lumayan. Jadi gitu lah. Yuk. Umrah dari sejak muda. Sejak muda, dan juga traveling di Arab Saudi. Iya, traveling. Maksudnya traveling yang ziarah-ziarah. Ziarah, iya berziarah. Memang benar sih, Masya Allah ya, apa namanya, perjalanan umrah itu perjalanan yang gak bisa Fanny lupain gitu, sampai saat ini bahkan, jadi kenangan itu semuanya ada di hati, diingatan, Ya Allah Fanny itu pernah kesini, pernah kesini gitu, Makanya nyesel loh, kalau gak ikut city tour, maksudnya gak ikut ziarah, kemana, kesini, Masjid Kuba, terus ya tempat-tempat sejarah Islam, yang ada di Arab Saudi. Iya betul-betul. Jadi kita tuh, benar-benar sambil belajar sejarah, yang Fanny sebelumnya gak tahu gitu ya, sejarah Islam tentunya, terus sekaligus melihat tempatnya. Nah itu dia. Masya Allah. Bahkan bukan hanya itu aja ya, kalau teh Fanny, kita kan pernah ke, apa, mengeksplore kehidupan Arab Saudi juga. Nah itu. Pasar dita'if, di jeda'ah, betul-betul sekali. Dan bener-bener semuanya tuh, ngangenin Kang Idai. Luar biasa. Bener Arab Saudi itu, emang bener-bener ngangenin sih. Iya bener-bener, nangenin banget. Insya Allah Fanny secepatnya disana. Makanya ini, gak tahu, saya juga, tiba-tiba ya gini, di kebalik ke Indonesia itu, kayak Pak Bahrawi kemarin kan, dia itu liburan. Bukan pulang kampung. Iya, betul-betul. Liburan di Indonesia itu, liburan, mengeksplore Indonesia itu kayak gimana. Ya, sama Kak Alma juga, kalau di Indonesia gak pernah mau dirumah, jarang mau dirumah. Maksudnya pengennya kemana gitu. Makanya Kak, untuk pulang kali ini, juga saya, kayaknya di rumah cuma berapa hari kemarin. Alhamdulillah sih, Jakarta, Bandung, terus mengeksplore juga gak terlalu ya, untuk pulang kali ini. Karena cuma sebentar ya. Jadi, lebih menghabiskan waktu sama keluarga, untuk yang sekarang ini. Dan mempersiapkan ini mungkin ya, untuk ke pulangan lagi. Nah gitu. Kalau yang dulu, bener-bener eksplore semua sih. Ketama gempa juga kan, kalau yang dulu. Oh, pas waktu ada gempa itu, lagi ada di sini. Juga saya terjun juga untuk. Oh iya, Fanny pernah sempat lihat videonya. Bener-bener baru ingat. Bener-bener Kak Hiday. Nah Alhamdulillah, maksudnya bisa, apa ya, ikut berpartisipasi, apa namanya, korban itu. Ya ikut, apa sih, ngumpulin dari para donatur. Oh Masya Allah, Alhamdulillah ya. Mungkin lebih dari, 8 kali kita, bulat-balik ke lokasi. Masya Allah. Itu lumayan jauh ya, tempatnya dari tempat Kak Hiday. Ya enggak juga sih. Enggak juga. Soalnya itu kan, Cian Durman ya waktu itu. Cian, masih perbatasan Cipanas. Oh masih perbatasan. Bahkan rumah saya pun agak retak sih. kena sedikit ya. Waktu itu baru jadi 90%. Ya Allah, takut gitu. Iya Masya Allah ya. Kak Hiday, semuanya udah kelewati. Demudah sekarang sebentar aja Kak Hiday mau berangkat, teman-teman doain. Demudahkan, dilancarkan semuanya nanti sampai ke Arab Saudi lagi. Amin. Selamanya enggak ada, iya betul. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau Kak Hiday kesini lagi, bareng sama Kak Hiday. Pengen dong eksplor. Sama Kak Hiday. Boleh? Aku pengen eksplor bareng di, ya istilahnya Indonesia kan. Iya betul, betul, betul. Kak Hiday pun, apalagi Kak Hiday belum pernah pulang. Belum pernah pulang kan. Nah makanya doain juga, bener-bener Kak Hiday nanti bisa, sempatnya pulang sama Kak Hiday. Nanti sama Kak Hiday bareng. Kayaknya ke Baduy seru tuh. Seru tuh. Kayaknya juga pengen ikut. Tapi sekarang mah udah ada perbatasannya ya? Maksudnya kan di sana gelap banget. Tapi kalau HP tetap nyala sih. Kalau HP tetap nyala. Maksudnya adalah sih. Tapi ada daerah Baduy yang dalamnya banget, HP nggak boleh juga masuk ya? Nggak boleh. Waktu itu juga saya nginepnya di luar. Di luar. Jadi Baduy itu ada yang luarnya, ada yang dalamnya ya? Dan katanya waktu itu Baduy dalam juga lebih jauh. Yaudah saya bilang nggak, sini aja. Sampai situ aja berarti belum pernah ke yang dalam banget. Tapi yang saya suka dari Baduy itu bersih. Masya Allah. Bersih banget. Padahal mereka nggak sekolah, nggak apa gitu. Masya Allah ya. Itulah. Kami juga pengen banget maes luar tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi di Indonesia gitu. Mungkin nanti kita bisa jalan-jalan. Boleh. Traveling bareng nih. Amin lah. Amin. Insya Allah. Oke Kak Hiday, makasih banget atas waktunya. Udah sempetir ke Subang. Mohon maaf nih ya jamuannya. Aduh makasih. Apa namanya? Namanya juga Hiday mendadak tadi ya. Luar biasa, luar biasa. Tapi nggak apa-apa sih. Lagi apa ya? Di waktu yang sempit ini, Kang Hiday masih sempetin. Alhamdulillah. Makanya saya juga nggak bawa apa-apa. Karena Masya Allah. Masya Allah kan Hiday juga bawa in sesuatu buat Fanny. Alhamdulillah ini kayaknya dari Arab deh. Dari Arab. Masya Allah. Oh udah kelihatan nih. Di Arab aku kesukaan Fanny Masya Allah. Teratau kan. Tahu banget itu kesukaan Fanny. Kamu kasih banyak. Oke guys segitu dulu aja video Fanny kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur beli teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih buat Hiday Adventure udah nyampe sini. Doain ya teman-teman. Sekali lagi bener-beneran Kang Hiday dimudahkan, dilancarkan selama sampai Mekah nanti. Amin. Doain Fanny sempatnya kesana lagi. Amin. Tapi ini ditunggu lah. Insya Allah. Kita ngopi di kafe yang saya sering ngopi di sana. Oke siap-siap ditunggu ya. Insya Allah Fanny secepatnya juga kesana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa manfaat ke channel yang udah besar. Tidak itu tuh deh. Lebih besar ini Masya Allah. Baik katanya secepatnya dapat gold ya. Amin. Amin. Oke terima kasih. Sama-sama Tfanny.